Halo Hyperfriend, kali ini kita akan mengulas performa dari PC Aorus Extreme, rakitan Hyperpedia yang terbaru. Udah pake i7 seri Extreme. Penasaran dengan performanya? Simak videonya ya. Merakit PC Extreme pastinya jadi impian kalian para gamers, profesional maupun entusias. Kali ini akan diulas performa dari PC Extreme, rakitan kita yang terbaru. Yang pertama bakal gue bahas adalah si prosesor, yaitu i7 seri Extreme 7820X yang memiliki 8 core 16 strip. Untuk meninginkan prosesor monster ini, gue pake Cooler Master Seydon 240P. Untuk RAM nya, gue pake G-Skill RIP JAUS 5, 2800MHz CA15 Quad Channel, 4x8GB ya, 32GB, Quad Channel pastinya. Untuk GPU nya, pake Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Extreme Edition. Untuk prosesor Extreme, antesnya sama GPU Extreme juga kan. Bentuknya juga Extreme ya, makan 3 slot. Dan dibawahnya ini udah ada 3 fan yang 0dB, dimana fan nya baru muter ketika load. Lalu dibelakangnya ada backplate metal dengan lambang Aorus di sebelah kanan. Untuk SSD nya, pake Tim MP32 NVMe PCIe SSD 256GB, dimana disini gak keliatan ya, udah ditutupin pendingin dari bobo. Sebuah komponen tadi disematkan di motherboard Gigabyte X299 Aorus Gaming 9, yaitu motherboard dengan chipset X299 dan soket 2066 untuk Intel seri Extreme, atau Intel seri Skylake X. motherboard ini bener-bener keren, dimana ada LED RGB yang bisa diatur dimana-mana. Dengan fitur dari Gigabyte, yaitu RGB Fusion, motherboard sama VGA nya ini bisa sinkron, LED nya ya, warna dan efek lighting nya sama. Untuk casing, memakai Kougar Conquer, yaitu casing bertipe open frame yang biasanya memang buat show off. Untuk menambahkan estetika juga airflow, kita memakai Cooler Master Master Vine Pro 120 RGB, versi air balance. Kebutuhan listrik dari PC disupply oleh PSU 1000W dari Cooler Master, yaitu Cooler Master V1000. PSU ini adalah PSU full modular dengan rating 80% plus gold, juga sudah memakai flat cable. dengan menggunakan pendingin Cooler Master Seidon dan motherboard Gigabyte X299, gue berhasil membuat prosesor ini berjalan di 4,5 GHz untuk harian, di semua core. Untuk RAM yang dipakai, memang bukan RAM spesial yang memakai Samsung Bidai, ini hanya memakai chip Hynix, dengan rating 2800MHz. Namun dengan tweaking dari kita, berhasil menaikkan RAM nya menjadi 3200MHz CL16. Voltasenya juga harus dinaikkan, dimana pada XMP nya, voltasenya 1,25V, kita naikkan jadi 1,35V. Dimana dibaca di sensor sih, ada override sedikit ya, jadi 1,36V. Dan perlu diketahui juga, kalau quad channel itu lebih cepat dari dual channel ya. Oke, performance test pertama kita ke tcpunya, desain bench dan juga geek bench, mendapatkan skor yang besar ya, untuk single core maupun multi core nya. Udah pantas disebut prosesor ekstrim, karena untuk apapun, dengan skor segini pasti bisa. Mendinginnya Cooler Master Seidon 240, masih bisa menjaga suhu prosesor monster ini, di batas yang wajar, dimana gak terjadi throttling. Suhunya masih terjaga di bawah 95 derajat. Untuk RAM nya mendapatkan skor yang tinggi ya, karena quad channel. Lalu kalian ketahui, quad channel itu jauh lebih cepat daripada dual channel. Nih, kita lihat skornya, kita bandingin. Dimana 3200MHz di quad channel itu gak bisa dibandingin sama dual channel. Perbedaan selisi bandwidthnya lebih dari 50% ya, impresif banget. Oke, performa dari SSD nya jelas kenceng, karena ini udah NVMe. Lagi itu, isu suhu panas NVMe yang di atas 70 derajat juga gak gua temuin disini. Suhunya terjaga oleh thermal guard dari mobonya. Selanjutnya, tes GPU nya, yaitu GTX 1080 Ti Aorus Extreme Edition. Pertama, gua tes di 3DMark Firestrike, yang biasa sampai Ultra. Semuanya mendapatkan skor yang tinggi. Sesuai ekspektasi, memakai 1080 Ti A, apalagi yang versi Extreme. Lalu, tes di DirectX 12, di 3DMark Time Spy, kita tes di Time Spy biasa dan yang ekstrim. Selanjutnya, Unijin Superposition, dapet skor yang tinggi. Disini, tesnya ini preset ekstrim. Dimana skor segini, pastinya untuk memainkan game-game masa kini, rata kanan pun lancar jaya. Selesai benchmark, gua cek suhunya maksimal hanya 66 derajat saja. Adem ya, triple fan, seri Extreme ini bener-bener efektif. Pertama, coba di game e-sport, yaitu di Dota 2. Di full set rata kanan Full HD, ini dapet fps di atas 110. Oke banget. Oke, di PUBG juga dapet fps di atas 120 nih. Di resolusi Full HD, rata kanan settingannya. Tes di Rise of Tomb Raider ini, setting yang rata kanan juga. Dapet overall skor rata-rata 147 fps. Benchmark di game terbaru ini, si Far Cry Primal, dapet average 111. Oke, game terbaru pun dilibas dengan settingan rata kanan, di Full HD, Ultra. Untuk tes CPU Bound-nya, gua tes di Rise of Singularity ya, CPU Focus. Disini dapet fps di atas 40. Yang gua tes biasanya prosesor-prosesor mainstream itu sekitar 20-30an. Ini udah impressive banget. Untuk power consumption tentunya gede juga. Disini gua liat untuk CPU bisa sampai 215W dan GPU sampai 268W. Untuk realnya, kita liat sendiri aja. Saat idle aja, ini gak ngapa-ngapain. Bisa sampai di atas 100W. Ketika gua tes di stress-test AIDA64, disini sampai 540W. Tembus 540 loh. Ini wajar aja, kalau kalian ingin performa ekstrim, tentu cost-nya lumayan ekstrim juga. PC ekstrim rakitan kali ini dengan tema Aorus memiliki performa yang lumayan ekstrim. Dimana CPU yang dipake seri ekstrim, GPU seri ekstrim, SSD kenceng, RAM kenceng. Mau kalian pake buat apa aja juga bisa. Apalagi buat gaming, tadi udah gua tes ya. Semua game rata kanan di Full HD, dapet fps di atas 100. Impresif banget. Tentunya untuk mendapatkan PC ekstrim seperti ini, kalian perlu meraguh koce yang lumayan dalam. Juga harus memikirkan koce listrik yang lumayan tinggi. Jika kalian berminat untuk merakit PC seperti ini, kalian bisa langsung hubungi kita di kontak bawah. Jika kalian ada pertanyaan atau komen mengenai ulasan ini, kalian bisa ditambahkan di bawah. Jangan lupa support kita dengan terus like dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.